Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama Terlebih dahulu senantiasa kita mengaturkan uji syukur atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian Pada kesempatan kali ini seperti biasa kami ingin memberikan kesempatan kepada saudara sekalian Untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kita bahas dengan ayat-ayat Al-Quran Disini mungkin ada yang sudah siap Pak Bambang Oke Pak Bambang dulu ya Hai subhanallah Hai mohon tanya guru Hai ada dua sisinya jadi pertama di dalam negeri dulu kemudian nanti agak keluar negeri yang ke ini sebetulnya pertanyaan ini bukan berarti kita ingin Hai campur tangan tetapi coba Hai minta pencerahan tentang pandangan Al-Quran tentang situasi saat ini di dalam negeri banyak tokoh masyarakat tokoh politik tokoh tokoh besar sekarang itu sepertinya demikian gampang mengucapkan kata-kata keras dan kasar lalu saling menyalahkan lalu saling menyalahkan tentang keadaan ya terutama di pemerintahan Hai nanti mohon pencerahan guru seperti apa menurut pandangan Al-Quran itu kalau yang dalam negeri kalau yang luar negeri saat ini masih terus berlangsung tentang Palestina Palestina itu kan banyak bantuan terus-menerus tetapi masih juga berlangsung peperangan bahkan semakin membabi buta sekarang itu saling perang merambah kemana-mana seingat saya bahwa hal-hal yang di luar apa itu bahwa hal-hal yang keterlaluan itu biasanya kan Allah akan turun tangan kenapa Allah juga belum menurunkan semacam ya peringatan lah mungkin gitu nah ini kalau bahwa ada masih ingat juga bahwa peperangan itu kan juga merupakan siksaan demikian guru jadi ada dua yang kalau yang terkait di luar negeri seperti itu keadaan yang sekarang ini Palestina kemudian merambah ke Libanon kemudian Israel itu sendiri jadi kalau yang di dalam negeri tentang tokoh-tokoh yang demikian mudahnya untuk mengucapkan kata-kata kasar saling menyalahkan demikian guru mohon pencerangan menurut pandangan Al-Quran terhadap keadaan seperti itu Terima kasih Subhanallah Hai gini ya sudah sekalian bahwa pertanyaan itu berat juga sih berat itu artinya kita akan menjawab tapi berusaha untuk tidak mengevaluasi kami kami akan menjelaskan versi karena kita mengkasi Al-Quran versinya versi ayat Al-Quran yang akan memberikan satu pandangan diharapkan siapapun yang mendengar apakah yang mengatakan atau yang dikatakan atau orang lain atau kita sendiri itu nanti akan muncul kesadaran maksudnya gitu dengan ayat saya yang saya sampaikan sudah sekalian perlu diketahui bahwa sejak zaman manusia pertama diciptakan ini sudah terjadi permusuhan jadi umat yang banyak kemudian permusuhan permusuhan terjadi karena unsurnya kedengian kedengian itu berlaku sampai sekarang dan ayat itu berlaku sepanjang zaman maka Hai sebelum saya menjawab kesana ya mungkin saya ulang lagi saya sering menyampaikan nasihat-nasihat yang saya kutip dari nasihat para tokoh-tokoh kerajaan tokoh keraton ya kan saya sering menyampaikan itu olah roso ngetengah ke cipta menggalih sangkan para lingdu mati roso itu ada di sini olah roso manusia itu ada di kepala ada otak disini ada hati hati sebut kolbu dalam Al-Quran nah hati itu termasuk software software kalau kepala termasuk hardware hardware dan software harus diselaraskan maka akan menjadi baik maka olah roso menghendingan cipta itu di kepala cipta ada cipta rasa dan karsa itu ya pernah dengarnya menghendingan cipta menggalih sangkan para lingdu mati artinya menggalih itu memikirkan tentang kita dulu dari mana sekarang ada di sini nanti mau kemana apa yang akan kita bawa maksudnya gitu menggalih sangkan para lingdu mati terus nomor 2 Setia Tuhu manmbah marangkosti patuh dan taat berbakti kepada yang maha kuasa kalau kita solat itu ina solati kan hidup dan mati kan kita serahkan pada yang maha kuasa terus kemudian setelah Setia Tuhu manmbah marangkosti nomor 3 sepi yang pamrih rame yang gawe sepikernya sepi tidak ada pamrih tidak ada tujuan apa-apa kerjanya rajin ya kalau pristin kita tuh kerja 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 gitu ya kita baru saja kerja tapi sepi yang pamrih tidak ada maksud apa-apa tujuannya hanya karena lilahirubil alamin maksudnya gitu terus sirik itu minda nesto sirik itu hanya menghindari perbuatan yang tercelak kalau orang bisa mengamalkan ini kemudian yang keempat amalan sunnah ya yang kelima itu sebenarnya tembang tapi yang nyusun orang keraton dan nasihat yang sangat luar biasa raso itu ketika diolah misalnya gini jenain kalau pernah membaca buku hukum pikiran ada sebelas nomor satu itu anda akan mendapatkan sesuatu yang sering anda pikirkan tapi lebih sekarang lagi ya yang teknologi lebih bagus lagi anda akan mendapatkan sesuatu yang sering anda pikirkan kemudian anda rasakan ya itu akan mendapatkan sesuatu gampang loh pengen di mobil dipikir yang dirasakan nanti datang sendiri mobilnya ya itu ungkapan ya nah surah sekalian tembang ini tadi kan mengandung makna yang luar biasa apakah kita sudah pernah olah raso saya sering memberikan pelajaran tentang sinkronisasi gelombang otak gelombang otak itu ada 4 ya beta nomor 1 nomor 2 alpha nomor 3 theta nomor 4 delta jadi semakin ke bawah itu gelombangnya semakin besar kalau ini ya gelombang pertama itu sering saya sampaikan jenain benar ini agak bedar agak besar lagi agak besar lagi jadi sini gelombang beta gini ini beta ada teman yang bertanya kepada saya pak saya setiap hari berdoa kok gak pernah muncul kenapa doamu ada dimana gitu kalau doanya disini ya gak bisa sampai di gelombang beta itu sempat sekali nanti tidak sampai pada tujuan kurang fokus akhirnya sampai ke atas melayang bergintah kemana minimal harus ini pak nomor 2 alpha baru disini theta nah ternyata pada gelombang beta para ahli spiritual itu menghitung gelombang otak yang di beta itu kecepatannya impulsnya itu 2000 bit per detik tapi kalau udah masuk ke teta itu menjadi 400 miliar bit per detik berarti penyelitian berdoa pada gelombang teta itu akan cepat terlaksana cepat tercapai saya sudah puluhan tahun berdoa tapi di beta terus dinaikkan gelombangnya direndahkan otak manusia otak itu nanti bukan dengan kolbu tadi kolbu ini adalah software olah rosa tadi mengalih sangkan para itu mati setia tuhu manbah marangkusti sepi yang pamrih rameng gawe sirik tumindak nistola perbuatan yang tetap di sirik itu dihindari pak nah ini nanti bukannya dengan tembang juga dedalane guno lawan sakti nah kalau kita supaya bermanfaat guno itu berguna bermanfaat dan menjadi orang sakti ya nanti kan penjelitian di dalam Al-Quran sakti itu surat ketiga 138 nanti 139 dedalane guno lawan sakti kudu andab asor andab itu rendah dedalane guno lawan sakti kudu andab asor wani ngalah luhur wekasani ngalah itu tidak berarti kalah saya kadang-kadang juga melihat memperhatikan ya pak presiden kita itu diolok-olok yuk masih bisa tersenyum kan luar biasa tapi apakah kira-kira kita bisa diolok-olok tersenyum gak bisa pak sulit emosi mesti dedalane guno lawan sakti kudu andab asor wani ngalah luhur wekasani tumungkula yang dipun dukani tumungkula yang dimarahi 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 menundukkan kepala kalau kita dimarahi apa sih malang gede sambil dangak gitu tumungkula yang dipun dukani bapang dan sipang bapang itu bangke kita harus dihindari karena ada bangke kita harus menghindari ada catur mungkur catur itu disana ngerasain ngolok-ngolok sana malah aku tak nibrung itu nanti tidak menjadi orang sakti dan juga tidak menjadi orang yang berguna coba kita lihat dulu surat ketiga 138 139 ada bayanulinas wahudan waw moedotu lil mutakib Al-Quran ini adalah keterangan bagi manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa nah pelajaran itu harus dipelajari nah kita harus dipelajari harus dipelajari supaya kita ngerti ya apa maksudnya terus kemudian wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'law naikun tumuk minim dan jangan lemah dan jangan berduka cita sesungguhnya kamu itu lebih tinggi jika kamu berilah tadi sakti tadi kan tinggi tinggi ilmunya tinggi kesadarannya tinggi keimanannya ya tinggi hatinya tadi kesadarannya tadi ini kan berarti kolbu ini harus diolah diolah, olah rosok ini yang ngecipto mengalih sangkan para yang dimati tentunya kebanyakan kita kan gak bisa begitu sehingga ini nasihat karena yang membuat itu orang-orang keraton kan ya otomatis bagus ya artinya kalau itu dilaksanakan dengan baik tetapi mesti harus dilatih diajar diajari oleh orang-orang yang paham tentang masalah itu kalau belajar sini belajarnya dimana ini sekolahnya gak ada kok gak ada sekolahnya dimana gak ada mereka harus belajar lah lewat Al-Quran nanti kita akan diberikan pelajaran ini pelajaran harus dipelajari Al-Quran adalah petunjuk keterangan bagi manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi untuk orang-orang yang mutakit pelajaran harus dipelajari selama ini kita hanya dilatih oleh orang tua kita oleh tokoh-tokoh kita itu menghafal Al-Quran nanti kalau mau kamu hafal Al-Quran bisa membawa bapak ibunya masuk surga pernah dengar begitu? ayat berapa coba aku tak tanya? gak ada kan? nah terus gimana itu? nah dasarnya harus dilatih kalau hanya ngomong gitu kan susah nanti nah sudah sekalian dengan pengertian seperti itu kita saya sering buka-buka tulisan para tokoh-tokoh itu misalnya ini di Solo Seri Surakarta kan ada Kraton ya Kraton Surakarta itu ada Pujongo namanya siapa? Rongo Warsito ya dia juga seorang tokoh Kraton dia juga menulis yang terkenal apa? Serat Kolotido Pak ada yang hafal? yang siapa? Serat Kolotido? amenangi jaman edan ewu hoyo yang pambudi melu edan orang tahan yentan meluang lakoni boya kaduman milik kaliran Mekasa ini pun terus itu jaros dosok sak bejo bejane wongkang lali isih bejo kang eling lawan Mas Foto ketika kita mau marah kan ditahan teman tidak ditahan nanti takwanya luntur 3134 kita lihat dulu orang boleh marah tetapi harus ditahan supaya takwanya tidak luntur alatina yung fikuna fissaroi wa doro wal kadiminal goito wal afina aninas wallah yukibul muhsini ini sering kami sampaikan itu orang-orang yang menginfakan harta yang dimilikinya baik dalam senang maupun susah bahaya maupun bahagia wal kadiminal goito dan menahan amarah marah boleh marah boleh tapi ditahan tapi ditahan itu kalau mendudut berarti gak ditahan ditahan itu bisa tersenyum gitu loh ini kan bisa kalau pas marah tersenyum sulit kan wal kadiminal goito menahan amarah walafina aninas memaafkan manusia lain walaupun dia belum minta maaf ini kan pelajaran Al-Qur'an kemudian ditutup wallah yukibul muhsini dan Allah mencintai atau menyukai orang-orang yang berbuat baik Allah tidak pernah mencintai orang baik tapi yang dicintai adalah orang-orang yang berbuat baik wallah yukibul muhsini Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik wah itu orang yang baik tapi pelit berarti gak dicintai oleh Allah cintai kita harus berbuat baik berbuat melakukan sesuatu terus memaafkan manusia lain itu tanpa harus orang yang minta maaf kita sudah memaafkan setiap malam saya itu berdoa semuanya termasuk jeningan tak doakan pak saya maaf dari kajian kami dari Sabang sampai Merauke yang offline yang online itu juga begitu secara regional nasional dan internasional dia ambunin oleh Allah nah kan mohon ampunan itu yang gini pak ini kita untuk mengkatimahnya supaya penjelian ada gambaran dulu bahwa Al-Quran itu seperti itu kalau memohon ampunan itu kadang-kadang kan untuk dirinya sendiri penjelian gak percaya? kita lihat kita lihat surat 10 ayat 12 dan ketika bahaya menyentuh manusia mereka menyuruh kami untuk dirinya sendiri dalam duduk atau berdiri kalian kan terus duduk berdiri kalian terus falamakasafnaanhu durohu marokalam yata'una ilal durimasah maka tatkala kami angkatkan daripada bahaya yang menyentuh hati mereka berlalu seolah-olah tidak pernah menyuruh kami untuk bahaya yang menyentuh hati misalnya gila kalau ada kesulitan pagi-pagi telepon tengah malam telepon bangun tidur telepon mau tidur telepon tapi setelah diselesaikan masalahnya lewat ngomak ini melengos pak menurut ayat ini loh loh ini padahal Allah ketika tatkala kami angkatkan daripada bahaya yang menyentuhnya tadi mereka berlalu seolah tidak pernah menyuruh Allah tentang bahaya menyentuhnya tadi berlalu seolah-olah wah kalau kesulitan ini ayat loh kira-kira ada gak pelakunya jangan-jangan kita jangan-jangan kita ya kadalika zuyina lil musrifina seperti itulah dihiasi untuk orang-orang yang melampaui batas apa-apa yang mereka lakukan itu hiasan berarti setiap orang dihiasi seperti itu tergantung bagaimana olah rosong dengan cipta tadi kalau kita olah rosong dengan cipta ya tidak akan melakukan seperti itu itu hiasan kok hiasan sesuatu yang dipandang indah ya kelihatan baik itu kan dantan pak wah dantan itu kadang-kadang aku tak dantan dulu ya berapa jam? 2 jam dantan 2 jam ada yang begitu lalu nunggu ya kesel loh dantan 2 jam ya berarti ini ini tadi 10 ayat 12 nah padahal berdoa itu tidak hanya untuk dirinya sendiri ya kita lihat surat 47 ayat 19 Faklam anahu la ilaha illallah wastagfir lidan bika walil mu'minina wal mu'minat ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan mintalah ampun untuk dosa dosamu dan juga untuk mu'minin dan mu'minat kalau berdoanya untuk diri ini berarti orang pelit Allah nyuruhnya begitu kok minta kan ampun ini kan orang modal jalan pernah mendukakan seperti ayat ini? belum kan? siapa ini tau? duh kusti mugi-mugi penjalan paling keluar seki gak kata dan kemudian wawlah ya'lahu ma'mu tako balap wabalakum ma'umas wakum dan Allah mengetahui tempat usahamu dan tempat tinggalmu nah setelah sekalian dari beberapa muka timah ini bisa kami sampaikan untuk menjawab pertanyaannya Mas Bambang tadi kan harus dibuka dulu lah ya ya sehingga kita tahu bahwa sebenarnya manusia itu dari dulu begitu ini gak percaya kita lihat dulu ya sekarang sebagai contoh ya dulu kenapa bumi kita ditenggelamkan ketika zaman Nabi Noah terjadi angin puting beliung pada waktu zaman Nabi Hud 7 malam 8 hari terus menerus surat 69 6 dan 7 itu terus kemudian terjadi apa namanya hujan batu pada zaman Nabi Hud banyak sekali kejadian-kejadian masa lalu yang sebenarnya itu pelajaran bagi kita yang masih diberi kesempatan tetapi kadang-kadang Allah pula guru bencana alam biasa dikandangnya begitu itu ya memang itu bencana alam tapi alam itu ada yang punya yang menggarak alam siapa kalau suruh berhenti ya berhenti dan begitu pengertiannya ya kita untuk melihat manusia pertama ya ya surat 4 ayat 1 ya ayat 2 ya ayat 2 ya ayat 2 wahai manusia nah selama ini kan dibalik seolah-olah ini ayat untuk Adam bukan untuk manusia pertama kemudian dan dan dia kembang biakkan dari keduanya dari pasangan tadi dan nafsin Pak kita terus bergembang biak menjadi laki-laki yang banyak dan permuan yang banyak juga masih begitu terus bertakuklah kepada Allah yang akan meminta kepadanya dan berkasih sayang nah tujuannya manusia itu supaya kasih sayang Pak bukan supaya berantem bukan supaya ngolak-ngolak orang lain ya kasih sayang terus kemudian sesungguhnya Allah atas kamu sebagai penjaga atau pengawas ada yang ingin pengawas penjaga Rokib itu penjaga berarti kan kasih sayang kuncinya gak percaya pas penjangan dimikah ke Pak Naib yang mau saya kasih sayangi kok 30 ayat 21 ini biasanya dua cuanya pas pernikahan wamin ayatihi an holakolakum minangfusikum azawajah dan dari pertanda kekuasaan Allah ayat-ayatnya yang telah menciptakan bagi kamu minangfusikum dari dirimu pasangan pasangan dari dirinya sendiri tadi kan minafsin wahidah wahqolahu minha kan berarti dari dirinya sendiri kan jauh-jauh pasangan dan pertanda kekuasaan Allah yang telah menciptakan untuk kamu pasangan dari dirimu sendiri pasangan litas kunu ilaih agar kamu tinggal bersamanya wajalah bainangku mawadah warohmah wajalah bainangku mawadah warohmah agar dia jadikan bagi kamu agar mawadah pengharapan rohmah itu kasih sayang kan tetap kasih sayang Pak pengharapan dan kasih sayang harapannya apa? kalau orang berkeluarga itu harapannya punya keturunan Pak kok urung-urung pasang Kabe itu melanggar ayat ini Kabe itu adalah program dari Robert Thomas Maltos seorang pendeta Nasrani dari London yang dia punya penelitian tentang perkembangan penduduk bahwa perkembangan penduduk itu menurut dihitung kalau pertumbuhan ekonomi menurut dihitung maka diadakan family planning tapi disini enggak mawadah warohmah pengharapan dan kasih sayang inna fi dalika bahwa yang demikian la ayatin ada ayat bagi kaum yang memikirkan dipikirkan ada maknanya berarti kan benar bahwa kasih sayang itu begitu tetapi setelah berkembang menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak tadi manusianya jadi banyak ya laki-laki dan perempuan banyak setelah banyak apa yang terjadi? kita lihat surat kedua 213 kanan nasuh umatan wahidah manusia adalah umat yang satu kalau awalnya min napsin wahidah dari diri yang satu setelah banyak menjadi umatan wahidah umat yang satu kira-kira satu umat ini berantem atau kompak? harusnya loh harusnya kok lalu Allah membangkitkan nabi-nabi untuk apa? untuk memberi kabar gembira dan peringatan kabar gembira bagi orang yang taat peringatan bagi orang yang tidak taat yang tidak taat masuk jana yang tidak taat masuk nar nah nar itu api artinya istilahnya adalah nar artinya api jahana penting api besar great fire jahit itu api penyeksaan sayir yang membakar sakor yang menghanguskan itu semuanya api untuk memberi kabar gembira dan peringatan dan dia turunkan bersama mereka bersama nabi-nabi tadi kitab secara hak untuk apa? liah kuma bainanas untuk memberi hukum diantara manusia artinya kalau nabi-nabi tadi bahannya kitab disini pake sini bisa sini pake sini bisa disitu tidak tegaskan untuk kaumnya bukan untuk manusia liah kuma bainanas untuk memberi hukum diantara manusia berarti kitab ini bisa berlaku silang jadi diturunkan bersama nabi-nabi tadi kitab secara hak liah kuma bainanas untuk memberi hukum diantara manusia tentang apa? fimah talakufi pada apa-apa yang mereka berselisih padanya berarti kan manusia telah menjadi umat yang berselisih kan berselisih kira-kira rebutan apa itu? nah rebutan masalah dunia kan rebutan duit rebutan pangkat rebutan jabatan sudah hanya unsur kedengian terus kemudian kenapa begitu? wamah talafafihi tidaklah berlisih padanya ilal latina utuhu mim bakti maja'at tohumul bainah bagian bainah ini kan tidaklah dan tidaklah berselisih padanya kecuali orang-orang di tangannya kitab itu tadi sesudah sampai pada mereka keterang-keterang bagian bainah terjadi kedengian diantara mereka nah unsurnya kedengian pak misalnya tadi tanya masalah pemerintahan kita ya walaupun ilmu saya dua orang mau datang ke menteri misalnya itu ada kedengian menteri itu kan haknya presiden yang usul kan boleh tapi kan tidak bisa menentukan hak prerogatif presiden apalagi yang usulnya mau itu mau umurnya 25 masuk dari menteri begitu di dilantik terus gulung tikar mas laki maka ternyata perselisian itu unsurnya kedengian dari dulu pertama kali manusia matelah kita ayat ini berlaku sampai sekarang lah kalau kita masuk di dimensi ini ya masih begitu selalu unsur kedengian selalu ada nah fahadallahu ladina amanu limahtalahu fihi minal haki bi'idnihi lalu Allah memberi petunjuk pada orang beriman tentang apa yang paling presiden padanya tadi dari yahat tadi dengan izinnya kalau kita patuh kepada Allah taat kepada Allah selalu kepada Allah itu akan diberikan petunjuk maksudnya begitu kemudian wa'ulloh yahti maya sya'ila siroti mustaqim dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang diakadari kepada sirotol mustaqim sirotol mustaqim ini bukan jembatan selamanya jembatan rambut dibelah 7 lah jenang ini mungkah tangga gue krengkel-krengkel rambut dibelah 7 ya jelas sirkos bisa itu pemain sirkos yang bisa gimana nah ini kan ketenang-ketenang itu cuma dibikin sendiri tidak sesuai dengan petunjuk nah saudara sekalian setelah kita tahu bahwa ternyata unsur kedengian dari dulu sudah ada persisian dari dulu juga sudah ada persisian tadi unsurnya kedengian apakah kita juga akan seperti itu kalau tadi mas bangang tanya tentang tokoh-tokoh elite di negara kita nah bisa jenangan gak usah mengikuti itu gak usah mengikuti berita itu loh saya tekan angkat tangan saya sudah 10 tahun gak pernah nyetel televisi walaupun saya punya televisi yang di rumah lah untuk apa ngotori pikiran dan hati hati setiap orang yang mengotori siapa dirinya sendiri yang bisa membersihkan siapa dirinya sendiri atas bimbingan Allah tidak bisa orang lain membersihkan hati seseorang ya maka harus olah rosoh menggalih sangkan para lidi mati nah kotak manusia itu gini pak saya membaca terang yang disampaikan oleh Abraham Maslow kalau dari fakultas ekonomi meneritahu ada lima ya kebutuhan manusia itu ada lima nomor satu kebutuhan fakali kebutuhan pokok makan minum dan sebagainya berkeluarga termasuk fakali semua orang sehat lho fakali ya terus nomor dua kebutuhan rasa aman rasa aman itu misalnya jaman dulu pertama kali orang tidurnya di hutan di bawah pohon terus lama-lama bikin gubuk supaya nanti gak ke hujan, gak kepanasan terus akhirnya teknologi berkembang terus bikin rumah yang bagus ya rasa aman ini kan dulu pergi jalan kaki pakai payung atau ya abu namas tahu abu namas? ada yang kenal abu namas gak? ketika diundang ke keraton abu namanya gini coba kamu ke keraton tidak boleh naik kendaraan tidak boleh kepanasan tidak boleh naik kendaraan tidak boleh pakai payung ternyata dia pakai payungnya sopek-sopek gitu loh terus kemudian dia naik kuda naik kambing kakinya kan gini hakikatnya tidak naik kendaraan payungnya soek-soek hakikatnya tidak payungan gitu itu masih akal yang pintar gitu abu namas yang terkena dengan cerita nah, selesai sekalian rasa aman itu misalnya panjenin kan dulu jalan kaki terus kemudian sepeda onrel tau gak? dulu kalau waktu saya masih ke sekolahnya pak kepala sekolahnya itu pak sepeda onrel gede loh ngangguk topi apa jadi? prop itu loh terus terus begitu turun terus ditamani kalau muridnya saat ini dicuaiki kepala sekolah datang dicuaiki sama muridnya nah terus kemudian perkembangan berikutnya dia naik apa? uduk tau gak uduk? sepeda motor sepeda motor apa dulu saya? pertama terus lamberita dulu ada lamberita nonton udah orang kaya nanya itu waktu itu akhirnya semakin bagus semakin lebih sekarang di Kawi Hummel itu ya di starter itu rasa aman terus supaya lebih aman lagi mobil gak kehujanan gak kepanasan ya ya terus Mbak Bali rasa aman kebutuhan sosial nah ini termasuk sosial pak kemasyarakatan artinya saya menyampaikan sesuatu kalau mungkin ada ilmu yang bermanfaat kebutuhan sosial jenayah ini kamu arisan ya arisan malah tahu bayar hutang maksud arisan hutang mah yang bayar orang tegok itu termasuk kebutuhan sosial ya nah baru normat kebutuhan ego nah ego ini yang menguasai otak kita pak orang sombong itu karena egonya tapi kalau hati nurani tadi dijenihkan tadi olah roson tadi tidak mungkin akan jadi orang sombong walaupun dia orang pintar walaupun dia pejabat walaupun dia profesor justru akan memberikan ilmunya untuk memberikan manfaat pada orang lain nah ini bisa mosok saya suruh minta maaf ini kita egonya yang bilang loh kuih salah suruh minta maaf kok palah mosok nah tadi kan wal afina aninas tadi surat ketiga 134 tadi memaafkan manusia lain walaupun dia belum minta maaf kita sudah memaafkan dulu kalau misalnya ada ya ini ya jelfitri kan ee macem-macem panjang banget terus minal ayitin walaupun maaf alai batin tak jawab sebelum anda minta maaf saya sudah memaafkan lebih dulu saya tak jawabkan gitu kok kok gitu ya pak iya sebelum saya minta maaf sudah tak maafkan ini rasa gak jokapur sebenarnya darut ngamul kan ditunda-tunda jelfitri kan wajanatin 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 terus kemudian baru nomor 5 adalah aktualisasi diri aktualisasi diri nah ego ini biasanya ditarik ke nomor 1 pak pada kebanyakan kita ditarik ke nomor 1 orang itu gak mau kalah gak mau disalahkan walaupun jadi dia salah tidak mau minta maaf walaupun dia juga salah nah orang yang baik tadi harus memaafkan orang lain walaupun dia belum minta maaf kita juga minta maaf kalau kita bersalah itu nanti hatinya cerih pak kan semua itu sudah diteliti oleh para ahli dan ternyata seperti itu manusia itu sifatnya seperti itu kalau pengen punya tujuan ya sesuai dengan alurnya tadi kalau tidak sesuai dengan alurnya nanti gak ketemu tadi mas Bambang tanya masalah negeri ya negeri kita sendiri kan coba Allah sudah memberikan solusi kalau itu dilakukan ya yang lihat surat ke 796 ini kalau sekiranya penuduk negeri Kalau sekiranya berarti kan enggak lho. Kalau sekiranya penduduk satu lagi iman dan bertakwa. La fatah ngalahakan kami bukakan atas mereka. Barokati minasamai wal'an. Keberkan dari langit dan dari angkasa dan dari bumi. Wal'an ni kadabu tapi mereka mendostakan. Ba'ahwat nahum bimakalu yaksimun. Ba'ahwat nahum kami ambil mereka. Bahasanya itu. Diambil dari semuanya. Terus diterjemahkan kami siksa mereka. Di siksa itu kan tidak semuanya. Diambil dari semuanya. Lantaran apa yang mereka kerjakan. Berarti yang dikerjakan tidak sesuai. Dia tidak iman dan takwa maksudnya gitu. Terus diambil tadi. Nah kan berarti sebenarnya kalau sekiranya. Penduduk suatu negeri. Negeri kita ingin betul-betul mendapatkan keberkatan dari langit dan dari bumi. Dari angkasa dan dari bumi. Ya iman dan takwa. Semuanya. Jangan ada yang tertinggal. Jangan ada yang ngolok-ngolok satu dengan yang lain. Terus kemudian ayat berikutnya. Inaikan. Apakah penduduk negeri itu merasa aman ketika datang pada mereka kekuatan kami. Kekuatan mereka gempa. Angin putih beliung itu namanya kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kirimkan oleh Allah. Sedang mereka sedang tidur. Coba. Nek jalan sedang tidur. Nek jalan sedang tidur. Tanah longsor itu gimana-gimana? Omai cedak gunung. Allah memberikan penjelasan begitu. Supaya sadar gitu loh. Kembali kepada yang 796 tadi. Kemudian berikutnya. Apakah merasa amankah penduduk suatu negeri. Jika datang pada mereka kekuatan kami pada waktu duha. Bapak Matahri Terbit itu. Sedang mereka sedang bermain-main. Pakai gojekan. Guyon. Baru gojekan. Tiba-tiba terjadi gempa. Terus apa yang diucapkan. Allah Akbar. Allah Akbar gitu. Setelah gempa gempahnya merda. Ya berhenti lagi. Harusnya terus menerus pak. Kita ingat Allah connect terus menerus kepada Allah itu. Bisa kita mengatakan satu perkataan yang jahat. Kita ingat akan Allah. Nah. Kan ini kan pemberitahuan dan juga sekaligus peringatan. Terus kemudian. Ayat berikutnya. Maka apakah mereka merasa aman akan tipu daya Allah. Kok ini aja gak tipu daya Allah itu penipu daya yang paling bagus. Ada ayatnya juga. Apakah mereka merasa aman akan tipu daya Allah. Tidaklah yang merasa aman akan tipu daya Allah. Kecuali kaum yang rugi. Allah itu bahasanya santun. Halus tidak pernah kasar. Tapi kenapa kok kita ini kasar kadang-kadang. Didengarkan gak enak. Karena merasa hebat. Merasa hebat gimana. Kalau tiba-tiba nanti pas kamu ngomong begitu terus mati gimana. Mati mendingan mah. Itu masuk surga rakyat itu urusan Allah dan mereka amalnya. Tapi kalau tiba-tiba mati gak hidup gak. Jadi kan ya kita harus betul-betul menyadari bahwa Allah itu luar biasa. Harus di nomor satu kan. Ngomong jahat itu ke lingan Allah gitu loh. Sehingga kan dengan pengertian seperti ini kita harus paham dan sadar. Untuk negeri ya. Ini tadi negeri. Negeri-negeri. Tadi itu 96 sampai 99 ya. Allah itu maha. Tadi ada pertanyaan. Sudah begini kok kenapa gak dibinasakan gitu ya. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Kenapa gak dibinasakan. Kita lihat 39, 53, sampai 55. Kul. Nabi Surah Matan. Ya ibadia ladina asrafu ala angkusihim. La tak natu mirrohmatilah. Nah. Katakanlah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya. Melampaui batas itu lebih baik. Wah ngomongnya elak. Jelek banget gitu loh. Ngolak-olak orang terus menurut itu. Menurut ayat ini. Melampaui batas atas dirinya sendiri. Kemudian. Tapi Allah itu luar biasa. Latak natu mirrohmatilah. Tapi kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Dari kasih sayang Allah. Inna Allah hayakfiru dulu bajamiah. Sejujurnya Allah mengamuni dosa-dosa semuanya. Coba. Nek. Awas ini. Dijali ma'am ma'am. Wah aku tiada ma'am bagimu. Ini Allah aja begini. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya. Kamu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sejujurnya Allah itu akan mengamuni dosa-dosa semuanya. Terus kemudian. Inna hu wal gufu roki. Sesungguhnya dia. Dia Allah itu gufu roki maha pengampun lagi maha penyayak. Tapi ada syaratnya. Saratnya yang berikutnya. Ma'an ibu ila robikum. Dan kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Bertobatlah kepada Tuhan. Wah asli mulau dan islamlah untuknya. Nah selama ini islam bukan untuk Allah. Untuk siapa? Untuk mencari duit pak. Sekarang kan islam ini untuk mencari duit. Wah dia tokoh. Dia pak kiai hebat. Duntang bayar 50 juta. Nah misalnya saya begitu saya kaya raya. Saya gak pernah begitu. Bahkan dulu orang-orang yang punya tak kasih. Jadi. Wa'an ibu ila robikum. Kembalilah kepada Robmu. Wa'aslimu lahu dan islamlah untuknya. Ming kobli ayak tiya kumul adab. Sebelum datang seksaan kepadamu. Tumah latusur. Kemudian kamu tidak akan ditolong. Kalau sudah datang seksaan. Walaikum teriak-kumul. Oh wakbar, wakbar ya gak ditolong. Sudah terlanjur. Kan sebelum lari. Kembali ayah ulang Islam untuk sebelum datang seksaan. Itulah ayat berikutnya. Wata bi'u ahsana ma'angzala ilaikum mirabikum. Dan ikutilah yang lebih baik apa-apa yang Allah turunkan kepadamu dari Tuhanmu. Nah dikait tanda kurung. Dan ikutilah yang lebih baik apa yang Allah turunkan yaitu Al-Quran. Jadi ikutilah Al-Quran. Ming kobli ayak tiya kumul adab. Bakhtah. Sebelum datang kepadamu seksaan secara tiba-tiba. Sekonyong-konyong. Mendadak. Spontanitas. Tiba-tiba wuss. Angin putih beliung. Tiba-tiba rumahnya goncang. Wa'antum latas dulu dan kamu tidak menyadari. Kenapa sedang tidur tadi? Atau sedang bermain-main. Tidak menyadari tiba-tiba datang. Secara tiba-tiba. Nah ini kan peringkatan juga. Berarti ini Allah memberikan peluang, kesempatan. Kenapa kok Allah tidak menyiksa orang-orang yang sudah kayak gitu-itu? Dibiarkan aja. Nanti kan mati sendiri. Dibiarkan nanti mati sendiri. Tidak usah disiksa. Tapi kalau dalam keadaan yang sudah parah. Secara berjamah jumlahnya banyak. Itu mesti Allah menurut tangan. Pasti turun tangan. Kita lihat surat Inak Negeri ya. 6.123. Dan sepertulah kami jadikan pada setiap negeri orang-orang yang besar dosanya. Agar melakukan tipu daya padanya negeri tadi. Dan tidaklah yang mereka tipu dayakan. Kecuali dirinya sendiri. Bangsanya sendiri. Tapi mereka tidak menyadari. Wah kok. Tak gini kan. Tak gini kan. Tak gini kan. Itu bangsamu sendiri. Kamu tidak sadar bahwa nanti kalau terjadi apa-apa kamu juga kena. Coba ayat berikutnya. Ketika datang kepada mereka ayat. Ini ayat tadi. Mereka berkata. Kami tidak akan beriman hingga didatangkan seumpama. Atau seperti yang didatangkan pada Rasulullah. Ayat ini dari siapa? Kalau bukan dari Rasulullah. Pembikinan sendiri. Kemudian Allah lebih mengetahui bagaimana menjadi salahnya. Akan menimpa orang-orang yang berbeda itu kekecilan atau kerendahan pada Allah. Serta seksaan yang sangat. Karena apa-apa yang telah mereka tipu dayakan. Orang menipu daya itu nanti akan mendapat seksaan. Kalau tidak segera sadar. Tadi kan. Kembalilah kepada Tuhan dan Islamlah untuknya. Sebelum datang seksaan. Kamu tidak ditolong lagi. Berarti kan. Ini juga peringatan ya. Satu tiga tiga. Satu dua empat. Negeri. 17 ayat 15 dan 16. Malih tada fa'in nama yahtatili napsih. Siapa yang menerat petunjuk. Maka sejujurnya petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Jadi ngaji rasanya. Wah aku renekan cancane. Petunjuk untuk dirinya sendiri. Perasaan gue liat konco. Ya. Mas mongkong yang meneratkan. Mas Fawji tadi lumayan demak ya. Eh mana? Jepara ya. Datang. Jepara itu jauh. Yang lumayan cedak yang meneratkan. Orang indir lho. Aku ngandani. Siapa yang meneratkan petunjuk. Maka sejujurnya petunjuk untuk dirinya sendiri. Maka kesatu juga atas dirinya sendiri juga. Dan tidak yang berbeban memikul beban orang lain. Nah. Kau tidak seperti dia. Itu nanti bebannya dipikul dia sendiri. Dan kami tidak menyiksa. Hingga kami bangkitkan seorang rasul. Nah. Sebelum syeksaan datang. Allah akan menugaskan seseorang. Untuk mengalaskan ayat-ayat akuat dulu. Pemberitahat ini gitu. Setelah itu baru. Nah. Lidik ngenyal terus ya tetap dilakukan. Ayat berikutnya. Yang ke-16. Dan ketika kami ingin membinasakan suatu negeri. Kami perintahkan para penjahat-penjahat di negeri itu. Lalu berbuat fasik. Fawasakufiha. Fawasakufiha. Berbuat fasik di negeri itu. Berbuat fasik itu dia melanggar hukum. Tapi dia tahu. Nah itu diperintah oleh Allah. Berbuat fasik di negeri itu. Kemudian. Fahatwa alaihal kaulu. Maka logislah atasnya perkataan. Padamarnaha tatmiro. Maka hancurlah. Hancurlah negeri itu dengan kehancuran. Nah kalau sudah diberi peringatan tidak mau. Itu nanti akan dilanjutkan seperti ini ayatnya. Kira-kira ayat itu berlaku gak? Berlaku. Nah kalau zaman Nabi Hud angin putih beliung tujuh malam dalam angin terus menerus. Wah apa ada itu? Enggak pernah dibahasnya enggak ada. Surat 69. Ayat 6 dan 7. Dibinasakan dengan angin putih beliung yang sangat kencang. Dibinasakan. Dibinasakan dengan angin putih beliung ini kan habis toh. Kamu lihat kaum itu disana bergelimpangan seperti pohon lapuk yang ngeroboh. Leseh. Mati semua Pak. Itu seksat dunia namanya. Tapi gak pernah dibahas. Sehingga dibahas seksat? Kubur malam. Faktanya memang begini Pak. Negeri. Nah dari dulu peristiwa zaman dulu juga sudah ada begitu. Coba nyalihat. Surat 28. 58 dan 59. Wakam ahlak na min kor yatin batirots ma isataha. Berapa banyak negeri-negeri yang kami binasakan yang kehidupannya mewah. Berapa banyak negeri kami binasakan. Dibinasakan habis. Kehidupannya mewah. Seperti lapido itu dulu kehidupannya mewah. Tapi itu bukan negeri-bahagia negeri. Ini negeri-negeri. Berarti satu negeri semuanya. Kemudian. Itulah tempat-tempat mereka yang tidak didiami lagi sesudah mereka karena hancur kecuali sedikit saja. Asas sisanya sedikit. Yang lain sudah tidak bisa ditemati lagi. Lapido juga tidak ada yang berhenti di sana. Sampai sekarang tidak bisa selesai. Waktu ditembakkan. Beton-beton itu malah 12. Malah terang besar lagi. Kemudian. Waku nanah nul warisi dan kamilah yang mewarisi. Diwarisi kembali kepada Allah lagi.